Oh my goodness guys, test server, oh What's up, Nicky San disini, kembali lagi disini Dan bener, aku sekarang berada di test server Dan aku memiliki izin untuk nge-upload ini test server ya kan Jadi ya tentu aja di hari ini aku bakalan nge-review test server ini Tentu aja part 1 Mohon maaf ya kan, aku biasanya agak males gitu ya kan Membuat part-partan, biasanya aku melakukan review lengkap Tetapi untuk sekarang gak bisa aku review lengkap Karena mobilnya itu masih belum ada yang baru Oke, tentu aja nanti part kedua Kalau misalnya ini cukup cepat untuk di-update-nya untuk test server ya Aku bakalan nge-review, full review tentang mobil-mobil terbarunya Tetapi ya, yang paling baru sekarang untuk BZ4X Oke, pertanda bahwa masih belum ada yang baru untuk mobilnya Tetapi kalian tau gak apa yang baru? Tentu aja adalah modifikasinya Kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan Mobil-mobil yang kalian miliki nanti di versi 1.5 Itu memiliki lips color semua Dan kalian gak perlu memodifikasinya, oke Untuk mobilnya ini sudah otomatis ada lips color-nya Salah satu contohnya adalah McLaren Q ini, oke Sebelumnya belum ada lips color Bahkan untuk mobil pickupku sendiri ini ya Udah ada lips color-nya, oke Jadi ya mobil-mobilnya ini tuh sudah ada modifikasi yang mantap jiwa Aku bener-bener gak bisa nunggu lagi ya kan Jadi kita langsung aja menuju ke tempat modifikasi Dan ini adalah mobilnya yang memiliki lips color-nya juga, oke Mobilnya jauh lebih kelihatan ganteng daripada sebelumnya, bro Jadi ini mantap jiwa banget untuk lips color yang ada di CDID ya kan Tampaknya lagi, langsung aja menuju ke sini Tapi sebelumnya kita menuju ke modifikasi ya kan Aku bakalan nge-re... Video ini tuh disponsori oleh Beli Airbags lagi, oke Jadi ya mantap jiwa BeliAirbags.com seperti yang kalian tahu ya kan Adalah tempat yang aman dan murah untuk membeli robux maupun game pass in-game secara gift Untuk jasa game pass sendiri sekarang ada CDID dan Bloxfruit Ya ya di video hari ini tuh aku gak ngasihin kalian tutorial ya kan Karena iya, aku melihat beberapa dari kalian ini tuh kayak sedikit skeptical untuk jasanya BeliAirbags.com ini Karena kamu tentu aja gak pengen di-ban gitu ya kan Karena kalau misalnya kalian tahu sendiri Transaksi di luar robux itu bener-bener dilarang oleh robuxnya Dan tentu aja untuk accountmu sendiri tuh bisa di-ban Well ya aku akan ngejelasin kalian Kenapa kok kalian harusnya gak masalah dengan ini BeliAirbags.com Pertama-tama tentu aja ratusan orang itu sudah membeli kayak seperti game pass atau gak robux Dari BeliAirbags.com gitu ya kan Tentu aja mereka gak ke-ban sampai sekarang Dan kalau misalnya kalian tahu sendiri ini adalah aturan dari robux Oke tentu aja kalian gak boleh kayak transaksi dari luar robux atau gimana Tetapi kamu boleh menerima sesuatu dari gift Itulah letak kekuatannya BeliAirbags.com Proses pengirimannya mereka itu melalui sistem baru meliriknya BeliAirbags.com sendiri Jadi orang-orang lain itu gak memiliki sistem ini Mereka memiliki sistem robot yang dimiliki oleh BeliAirbags sendiri Dan prosesnya usahkanlah cepat Oke kalau misalnya kalian memiliki problem Tentu aja kamu bisa ngomong gitu di Discord servernya si BeliAirbags.com Cara-caranya itu kalian harus menuju ke private server gitu ya kan Supaya Robloxnya sendiri itu nge-gift game passnya Pertanda bahwa untuk BeliAirbags.com itu memakai sistem gift yang diperbolehkan oleh Robloxnya Jadi kalau misalnya kalian pengen membeli game pass dari BeliAirbags.com ya kan Aku akan ngasih tutorial link ada di deskripsi cukup simple Jadi langsung aja menuju ke ini modifikasi gitu ya kan Dan guys itu komentar ya kan Apa yang aku harus lakukan next untuk modifikasi-modifikasinya ini Wah ada artian dan dia memakai plat nomor apa itu Angkatan laut ada plat nomor baru guys Di ini CDID Update Jadi kalau misalnya kalian lihat sendiri ya kan Untuk modifikasinya ini tuh ada turbo charge bla bla Kayak seperti biasanya gitu ya kan Tetapi kita memiliki ini oke Rim Adjustment Dan ada Lips juga ya kan Ada Break Offset Wheel Offset disini ya kan Karena biasanya tentu aja kita juga memiliki plate disini Front bumper bla 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 kurang lebih Ini banyak banget untuk modifikasinya Dan aku saya yakin ini masih belum fix Untuk sekarang nanti bahkan lebih materjual lagi Langsung aja kita menuju ke ini Rim Adjustment Jadi tentu aja untuk Rim Adjustment ini Kita bisa nge-adjust rim yang kita miliki ya kan Kita memiliki Front Rim Size Front Rim Offset gitu ya Kita coba untuk nge-offset ini Dan lihat dah ini mobilnya Langsung kelihatan goofy bro Kalian bisa modifikasi apapun yang kalian mau Untuk mobilnya ini oke Dan tentu aja mobilnya ini tuh seharusnya ada Rim Type-nya mungkin ya Bentar-bentar Aku pengen lihat sih Jadi untuk Rim Type-nya itu ada di Wheel Offset Kalian bisa lihat sendiri gitu ya kan Ada default sama Offroad Dan kalau misalnya kalian jadiin Offroad Mobilnya kalian jadi Rimnya Offroad Jadi semua mobil yang kalian miliki Dan kalian kenal Itu bisa jadi Offroad bro Dan tentu aja untuk mobil Offroad ini Kalian benar-benar harus nge-adjust rimnya gitu ya kan Untuk menjadikan ini lebih Kelihatan lebih mantap jual Lihat dah ini Kalian bisa modifikasi apapun yang kalian mau Kalau misalnya kalian pengen jadiin Rim Size-nya biasa Kalau bisa seperti ini Dan kalau misalnya kalian pengen jadiin kecil Kalau lebih seperti ini oke Jadi kurang lebih sama seperti mobil Offroad biasanya Dan ya ini benar-benar crazy banget sih Dan untuk Rim Offset-nya Tentu aja kalian bisa mainin juga Kalau misalnya kalian pengen gitu ya kan Kalau misalnya kalian pengen delpin Kayak seperti ini Itu juga bisa banget oke Tentu aja untuk Rim Itu kurang lebih sama seperti yang di front ini oke Mantap jiwa banget Kodifikasi update-nya benar-benar crazy banget Dan tentu aja untuk Lips Color-nya ini Kalian bisa jadiin apapun yang kalian mau Tetapi mungkin untuk beberapa mobil Nggak kelihatan gitu ya kan Atau nggak mungkin untuk Offroad ini masih belum kelihatan Dan berhubung kita nggak memiliki Modifikasi terbarunya Untuk di Jawa Barat itu ya kan Tentu aja aku nggak bisa Ngeliat apakah untuk Rim Size-nya ini Cuma kosmetik doang Atau nggak ini Mengaruh kepada Spesifikasi mobilnya Aku bakalan nge-review itu Kalau misalnya sudah ada Mobil yang terbarunya Karena di Jawa Barat Masih belum di-update ya Jadi kalau lebih seperti itu Untuk break-nya gitu ya kan Benar-benar mantap jiwa Kalian benar-benar bisa jadiin Apapun yang kalian mau Untuk mobilnya ini Dan break-off set kalian bisa Menjadiin keluar Kalau misalnya kalian pengen Menjadi Goofy Air Car Ya bisa Ini benar-benar Bebas banget Kalian bisa ngelakuin Apapun yang kalian mau Di modifikasinya ini Oke Tentu aja untuk plat nomor sekarang Ya kan Kita bakal menuju ke sini Dan kita memiliki beberapa plat nomor Dimulai dari plat nomor ini ya kan Warna merah ini Atau nggak plat nomornya Mobil pemerintah Atau gimana Kita juga memiliki yang plat nomor Warna putih Yang memiliki plat nomor yellow Atau nggak Mobil Transportasi umum Kita memiliki plat nomor yang hitam Plat nomor polisi Kenapa tidak Kurang lebih seperti ini gitu ya kan Bintang 3 bro Let's go Dan tentu aja ada plat TNI Di sini oke Tentu aja untuk sekarang Aku bakalan jadiin Mobil platnya polisi Dan tentu aja untuk plat nomor polisi Dan TNI nih Aku sukanya ini Nggak ada Kado luarsanya juga Bertanda bahwa untuk Ini plat nomornya Benar-benar detail banget Tapi kita bisa Menjadiin ini Ya kan Masnya itu berbeda Atau nggak Kalian bisa jadiin ini Sampai Tahun 30 Atau nggak 2030 Gitu ya kan Tentu aja Ya kurang lebih seperti itu ya kan Kalian bisa modifikasi Apapun yang kalian mau bro Untuk ini Benar-benar menjadi sebuah Update yang sangatlah keren Aku bakalan apply sekarang ya Dan jangan lupa Untuk nge-apply Reams yang kalian Sudah modifikasi Tentu aja Kalian juga memiliki lips color Gitu ya kan Dan gimana gitu Kalian bisa modifikasi Apapun yang kalian mau bro Jadi untuk sekarang Lipsnya bakalan aku adjust Menjadi lebih gede mungkin ya kan Lips offset Kalian bisa jadiin lebih crazy Ini nggak kelihatan sih Tapi aku bisa nge-add Atau nggak remove lips color ya kan Jadi semua mobil kalian bisa lakukan itu Lipsnya kalian bisa Gedein Atau nggak kecilin gitu ya kan Apapun yang kalian mau Tentu aja lips offsetnya Kalian bisa Benain juga Kalau misalnya kalian pengen Jadiin goofy Bisa Oh my god Ini modifikasi Bakal menjadi sebuah Kekerenan yang ada di Ini CDID sih Dan ini adalah mobilku Dan kalau misalnya aku lihat Dari performanya mobil ini Gitu ya kan Ini kelihatannya Cuman kosmetik Untuk sekarang ya kan Semoga Bakalan ngefek ke Spesifikasi atau gimana gitu ya kan Tetapi Dengan Banku yang lebih gede ini ya kan Mobilku ini jauh Kelihatan Bisa Naik ke trotor Atau gimana gitu ya kan Kalian bisa bebas Melakukan apapun bro Jadi itu adalah mobil Offroad ku ya kan Cukup mantap juga Gimana kalau sekarang Kita bakalan modifikasi Mobil kedua ku Tentu aja mobil kedua ku Adalah ini oke Ini adalah Xenia Yang sudah pernah aku review sebelumnya Dan aku pengen jadikan Ini mobil yang memiliki Rim yang lebih keren banget Kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan Ini ku jadikan stance Dan stance nya gak bisa Kesarin atau gimana gitu ya kan Karena ini mobilnya memang Gak bisa dimodifikasi Segitu gilanya Tetapi sekarang Aku bisa Ngegilain Modifikasi ini mobil ya kan Ini mobil sudah ada lipsnya gitu ya kan Kalian bisa remove Kalau misalnya gak suka Atau gak kalian add Seperti ini Tentu aja lipsnya Kalian bisa jadiin Apapun gitu ya kan Bener-bener Repas banget Tentu aja lips size nya Kalian bisa atur Jadi kayak seperti ini Juga bisa Oh my god Ini bener-bener asik banget sih Modifikasi untuk sekarang ya Menurutku ini menjadi Sebuah fitur yang Bagus banget Sama seperti yang ada Di CDID sebelumnya Yaitu Turbo Tentu aja Kayak seperti super charge gitu ya kan Mantap jiwa banget Dan ini kalau misalnya Kalian bisa jadiin Offroad Bisa jadi Ya kan Tapi untuk sekarang Pengen gue jadiin street Kayak gini Kalau nomernya kalian bisa jadiin TNI Ya kan tentu aja kalian bisa banget Dan tentu aja ini Bakal aku apply ya kan TNI Ya bakal jadi TNI on Di sini There we go Tulisannya juga warna kuning gitu ya kan Jadi kurang lebih seperti itu Untuk modifikasinya CDID di test server ini Kasih tau di komentar ya kan Menurutkan gimana Untuk modifikasinya ini Dan ya Aku suka banget Dan ini modifikasi Karena ini Bakal menjadi fitur Yang tentu aja Di explore banyak Oleh CDID player sendiri Oke Aku bener-bener Pengen ngeliat CDID V5 itu Nanti Kerilis gitu ya kan Tentu aja Rilisnya CDID V5 Bakalan bentar lagi Btw Kalau misalkan belum tau Antara minggu ini Atau enggak minggu depan Oke kemungkinan besar Karena ya Sudah mulai di announce Bahwa untuk CDID Nanti bakalan update Atau gimana gitu ya kan Kita tinggal tunggu aja Untuk update-nya CDID nanti Kalau misalkan suka dengan video seperti ini Jangan lupa like Dan subscribe di channel ini And I will see you guys Di video selanjutnya And Bye Bye Sub indo by broth3rmax